Apa yang kamu inginkan, bukan hanya apa yang kamu inginkan saat ini, itu sesaat kamu dapatkan nyedah berlanjut, atau tidak, dan kamu lupa, tidak, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu dampakkan, ketidakpuasanya ada dalam setiap momen hidupmu, keluhan konstan, terpendam, bahwa kamu tidak pernah bisa tenang, di belakang monitor komputermu, di bagian bawah kopi 4 dolarmu, sisa dalam box untuk perabotan fatpackmu, saat sepi ketika kamu pergi ke toilet dipernikahan seorang teman, dan melihat dirimu dicermin, bertanya, mengapa saya belum bahagia? Saat ini, objek ini, rasanya aku nantikan, mengapa terasa kosong? Malam bersama teman-teman baikmu, promosi di tempat kerja, mobil baru, rumah baru, semua kosong, jadi ketika saya bertanya lagi, saya ingin kamu serius, bukan omong kosong palsu itu, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu dapat membuatmu bahagia? Kata-kata itu berdengung di sekitar kepala mahasiswa ini, dia tidak mendengarkan apapun dari kuliah ini, bahkan sesaat, sesi terapi tadi malam jelas agak terlalu intens, dia tidak pernah berharap terapi sebaru ini begitu tajam, apa yang sebenarnya dia inginkan? Dan, mahasiswa itu menatap laptopnya, dia sangat menginginkannya, dia menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk menelitinya, menunda membeli model lain, menunggu dan menabung untuk komputer yang sempurna. Dan disinilah dia dengan catatan kuliah membosankannya yang sama di layar yang sama, dalam seminggu dia kembali online mencari ponsel baru. Inilah dia, sudah 21 tahun dan belajar untuk gelar yang tidak terlalu dia pedulikan, dikelilingi oleh mahasiswa yang tersenyum bahagia yang semuanya jelas akan jauh lebih sukses dan bahagia daripada dia. Orang-orang lupawan kemanapun dia memandang, orang yang tahu cara berpakaian, cara berbicara, cara tersenyum, dan tertawa bersama teman, bagaimana cara berteman di tahap awal. Terapisnya benar, apa yang dia senangi, rasa tidak puas yang mengalir sepanjang hidupnya terus berubah menjadi raungan. Apa yang sebenarnya akan membuatnya bahagia, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa takut. Apa yang sebenarnya diharapkan dalam hidup, apa yang bisa mengisi kekosongan itu. Kuliah selesai, dia bahkan belum menyadarinya. Semua orang di sekitarnya sudah berdiri, memasukkan buku catatan dan laptop ke dalam tas, mengobrol dengan teman-teman mereka, dia tidak punya orang lain di sebelahnya. Dia entah bagaimana memilih satu-satunya baris di ruang kelas berkapasitas satu orang. Tidak, bukan itu masalahnya. Ini adalah satu-satunya baris dalam kelas dengan satu orang di dalamnya, karena dia mengambilnya. Satu-satunya teman di baris ini, sekor lalat yang telah mengikutinya sepanjang minggu. Apa gunanya? Dia menatap layar laptopnya, kosong, ponselnya berdering, itu ibunya, dia menolak panggilan itu. Memanggul tas ke bahunya, mahasiswa itu berjalan ke pintu, sekelompok pria di depan sedang mengobrol dengan keras saat mereka membukanya. Salah satu dari mereka setengah meleri ke belakang dari balik bahunya, dia berhenti diambang pintu, memegang pintu terbuka. Mahasiswa itu melihat sekeliling tidak ada orang lain yang bersamanya. Untuk siapa orang ini menahan pintu terbuka? Gampai baik saja. Pria itu bertanya, menatap lurus karam mahasiswa ini. Matanya sangat biru. Mahasiswa itu bergegas mememati pintu, menggumamkan terima kasih saat berjalan, ponselnya mulai berdering lagi di sagunya. Dia duduk sendirian malam itu, dia melakukan hal yang sama hampir setiap malam. Bahkan jika dia mau, dia tidak akan bisa tidur. Berbagi rumah dengan tujuh orang lainnya, hampir setiap malam ada pesta yang diadakan di salah satu bagian rumah. Bas yang kencang adalah satu-satunya suara yang sampai ke mahasiswa itu saat dia duduk dengan tenang di jendelanya. Melihat ke kantong sampah yang berjajar di jalan, dan pasangan di seberangnya berdepan di teras mereka. Lalat kecil di kamarnya adalah satu-satunya yang menemani dia. Tidak berdengung atau mencuapkan mereka diri melalui kaca, hanya duduk di sampingnya menyaksikan dunia berlalu. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kata-kata itu kembali teriang di kepalanya. Kalahkan padaku, apa yang akan membuatmu benar-benar bahagia? Apa itu? Aku pikir, aku pikir aku hanya ingin seseorang mencintaiku. Kata siswa itu dengan lirik. Dia duduk diam di dekat jendela selama beberapa menit lagi, tidak memperhatikan saat lalat kecil di sebelahnya terbakar dan berguling ke belakang. Kakinya melengkung di udara. Mahasiswa itu pergi tidur. Tidak ada yang akan pernah berubah, kan? Seminggu kemudian, mahasiswa itu kembali ke kuliah yang sama lagi. Dia tiba lebih awal minggu ini, duduk dan membongkar barang-barangnya 15 menit sebelum mereka mulai. Diam-diam, mahasiswa itu melirik ke pintu. Setiap kali dia mendengar pintu terbuka. Ini adalah prosesi biasa dari orang-orang rupawan yang bahagia masing-masing berpakaian persis seperti yang mereka inginkan. Kepribadian, tujuan, dan aspirasi ada di setiap mereka. Dia melihat pakaiannya abu-abu. Kuliah dimulai, tapi mahasiswa itu masih belum bisa fokus. Dia menjaga kepalanya setengah menoleh ke arah pintu sepanjang waktu. Menunggu. 10 menit berlalu, tidak ada apa-apa. Dia merosot di kursinya dan mulai mencatat tepat saat pintu perlahan terbuka di belakangnya, membuat suara hening lembut di karpet. Mahasiswa itu berbalik. Itu dia. Pria dari sebelumnya dengan mata biru. Mahasiswa itu mencoba yang terbang untuk menutupi senyumnya. Dia satu-satunya di barisanya. Jika dia bisa mendapatkan perhatian pria itu, mungkin dia akan datang dan duduk bersamanya. Tapi tidak. Itu rencana yang bodoh. Mengapa ada orang yang ingin datang dan tas itu mendarat di kursi di sebelahnya? Mahasiswa itu berbalik untuk melihat mata biru yang sama itu. Ada yang duduk di sini? Bisik pria itu. Mahasiswa itu membuka mulutnya untuk menjawab, tapi terdiam. Sedetik kemudian, dia berhasil menggelengkan kepalanya. Pria bermata biru itu tersenyum dan duduk di kursi. Setelah beberapa saat, dia bertanya apakah dia bisa meminjam polpen. Ini lucu. Mahasiswa itu tahu ada pena di situ, di saku samping tas pria itu. Kenapa pria ini mau duduk dengannya? Ada banyak kursi kosong di ruang kuliah ini. Mereka ada di mana-mana. Satu hal yang pasti, maswa itu pasti tidak bisa berbicara dengan pria ini setelahnya. Tidak mungkin. Dia terlalu aneh. Itu akan terlihat jelas. Tidak ada yang pernah ingin berbicara dengannya. Setiap orang yang diajak berbicara selalu keluar dari ruangan hanya dalam beberapa menit. Selain itu, bagaimana jika pria ini tahu seperti apa dia sebenarnya? Bahwa dia telah menemui terapis. Bukan hanya terapis. Itu akan sangat normal. Orang biasa melakukan itu. Tidak. Bagaimana jika orang ini mengetahui bahwa terapisnya adalah seekor lalat? Sekor lalat yang mengikutinya kemana-mana yang diajak bicara setiap malam sebelum tidur. Sekor lalat yang menyanyakan apa keinginan terdalamnya. Sekor lalat yang saat dia bangun dan ditemukan mati dan dibakar di ambang jendelanya pagi ini. Tidak. Tidak mungkin dia akan berbicara dengan pria ini. Itu hanya akan menjadi bencana. Tidak ada pilihan lain. Dia harus menelpon ibunya. Begitu kuliah selesai, dia akan menelponnya dan menerima apapun yang dia katakan. Dia mengeluarkan ponsel dari sakunya dan melihat kontak ibunya siap untuk menelpon segera setelah kuliah selesai. Nah, sesuai itu. Menekan tombol dan segera berbalik dari pria permata biru di sebelahnya. Bangkit dan menempelkannya ke telinganya. Dia memanggul tasnya dan berjalan keluar dari ruang kuliah tidak menoleh ke belakang sampai dia mencapai rumputan di luar tempat dia duduk. Jantungnya tidak berhenti berdebar sampai dia duduk di sana. Ibunya butuh waktu lama mengangkatnya. Saat dia angkat jelas bahwa dia sedang menangis. Oh tidak. Maswa itu bersiap untuknya mulai mengomel hanya kali ini dia tidak. Sebaliknya dia hanya bertanya di mana dia dan apakah dia bisa ke sana dan minum kopi bersamanya. Dia bilang, ya menelpon dan melihat ke ponselnya. Alisnya berkerut. Apa yang akan dia katakan pada yang kali ini? Sebuah bayangan muncul dia berbalik. Maswa itu hanya melihat dua mata biru. Pertanyaan mengulurkan pena yang dipinjam senyum lembut di wajahnya. Ibunya tidak datang untuk minum kopi. Pada akhirnya, sebaliknya dia mengundang dirinya ke rumahnya. Ini pertama kalinya dia berkunjung. Saat mereka menaiki semua anak tangga ke lantainya, Maswa itu menahan nafas. Menunggunya untuk mulai mengeluh tentang buntung rokok, asbak, dan kotak pizza yang berjajar di lorong. Tapi dia tidak. Dia tidak berkata apa-apa. Dia menutup pintu kamarnya dan mengelan nafas kecil simpatik melihat sekeliling. Dia mungkin harus merapikannya dulu. Ini dia. Dia bisa merasakannya. Dia akan mulai menceramainya tentang pakaian kotornya, sisa piring, tempat hitung yang belum dirapikan. Tapi tidak. Dia hanya diam-diam mengambil sweater dan mulai melipatnya. Kemudian yang lain, saat dia merapikan kamarnya, dia memberinya senyum kecil yang sedih. Rumah ini benar-benar tidak layak. Dia menjelaskan kepadanya bahwa hanya itu yang dia mampu saat ini. Kalau begitu, biarkan aku membantumu, sehingga kamu dapat menemukan tempat yang lebih baik. Apa yang terjadi di sini? Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Ini pasti salah satu permainannya. Setiap saat dia akan menyerangnya, tapi tidak. Dia hanya dengan lembut menyambu lulat mati dari ambang cendela ke tempat sampah dan berbalik ke arahnya. Mereka berdiri di seberang ruangan satu sama lain dengan cara yang sama seperti biasanya. Delapan kaki di antara mereka cukup ruang, tidak terlalu dekat. Dia menutup jarak dan menariknya untuk pelukan erat saat ibunya memenamkan kepalanya di dadanya. Dia memperhatikan untuk pertama kalinya betapa pendeknya dia sebenarnya. Apakah dia selalu setinggi itu? Bukankah dia dulu menjulang di atasnya? Suaranya yang terledam berbicara ke dadanya tepat di tempat jantungnya berdetak. Aku sangat penyesal atas tanggapanku sebelumnya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kamu adalah anakku dan aku bangga padamu. Aku selalu begitu. Cintailah orang yang kamu cintai. Jangan biarkan siapapun mengambilnya darimu, bahkan oleh ibu tuamu yang konyol ini. Untuk waktu yang lama, mereka berdua berdiri di sana menangis bersama. Ini adalah minggu yang sibuk memindahkan semuanya ke apartemen barunya. Itu masih tempat yang cukup standar, tapi setidaknya itu miliknya. Tetangga tenang, jalanan bersih, dan tidak ada lalat. Pada saat maswa itu duduk untuk kuliah, dia benar-benar kelelahan. Dia nyaris tidak tahu saat tas muncul di lantai di sebelahnya dan ada pria yang duduk di kursi. Dia sangat lelah sehingga percakapan itu membuatnya lengah. Dia belum menyiapkan apapun untuk dikatakan. Tapi tiba-tiba mereka berbicara tentang cuaca pada awalnya, sekarang lebih cerah. Lalu tentang kelas, lalu mengapa mereka memilih untuk belajar di sini. Kemudian masa remaja mereka, kemudian rumah dan keluarga mereka. Kuliah dimulai, tapi mereka berdua terus berbicara satu sama lain dengan nada pelan. Maswa itu membuat lelucon dan pria bermata biru itu tertawa. Dia tidak hanya bersikap sopan, dia benar-benar menganggapnya lucu. Sangat lucu sehingga dosa menyuruh mereka berdua diam yang justru membuat mereka semakin tertawa. Apakah seperti ini? Menjadi salah satu dari orang-orang rupawan yang bahagia? Hari-hari berlalu dan maswa itu bangun setiap pagi mengira itu akan berakhir. Dia akan bangun sebentar lagi sekarang dan dia akan kembali ke rumah lamanya dengan sekor lalat yang berbicara menunggunya di dekat jendela. Tapi dia tidak. Itu cerah hari demi hari, minggu demi minggu tidak ada lalat yang terlihat. Dia menelpon ibunya, dia tidak hanya mengangkat teleponnya, dia benar-benar mulai menelponnya. Dia pergi ke pesta menemukan bahwa dia menyukai anggur putih dan mengetahui bagaimana rasanya meminumnya terlalu banyak. Dia merasakan cuma pertamanya dan membuka matanya untuk melihat sepasang mata biru sempurna balas menetapnya. Dia punya teman, lebih banyak teman daripada yang bisa dia hitung. Teman-temannya mengirim pesan untuk mengajaknya jalan-jalan yang membantunya pindah rumah lalu pindah rumah lagi. Dan yang mengisi diadatan kursi di hari dia menikah dengan pria yang dicintainya. Pria yang mencintainya kembali. Inikah rasanya? Apakah ini kebahagiaan? Mungkin, hanya mungkin, inilah itu. Hingga suatu hari pria itu terbangun semuanya sempurna, matahari masih bersinar. Dia bisa mendengar cerita putrinya dari bawah, dunianya masih bahagia. Kecuali satu hal, telinganya sakit tidak terlalu tapi sedikit. Semacam gatal tumpul jauh di dalam saluran telinganya. Telinga yang lain mulai sakit saat dia membuat kopi paginya. Dia mungkin harus pergi ke dokter untuk itu, dia akan kesana minggu ini. Tapi pada malam itu dia tahu dia mungkin tidak harus menunggu lebih lama lagi. Dia berbaring terjaga jauh di malam hari, merasakan paru-parunya mengencang. Kamu tidak seharusnya merasakan paru-paru bukan? Tapi itu bukan hanya paru-parunya, itu juga tenggorokannya dan isi perutnya. Tiba-tiba perutnya mulai kejang-kejang, dia melempar spray dan bergegas ke kamar mandi tidak sampai ke toilet. Muntahnya berjajaran di keramik, dia pasti mengigau. Itu tidak mungkin benar. Sepertinya muntahnya bergerak, menggeliat, dan merangkap. Suaminya muncul di belakangnya menyalakan lampu. Keduanya menatap ngeri pada belatung yang menggeliat menutupi lantai kamar mandi. Sinar X dan MRI memberikan gambaran yang meresahkan. Setiap pemindahan progresif selama beberapa hari berikutnya terlihat lebih buruk daripada yang terakhir. Apa yang dulunya merupakan jaringan daging dan organ yang sehat terus-menerus memiliki paku keling, yang lebih dalam dengan kacau dimakan ke dalamnya. Belatung bekerja melalui tenggorokan paru-paru, perut, sinus, telinga, usus, dan uretera pria itu. Di beberapa tempat, mereka kehabisan daging dan akhirnya menggali jalan keluar dari permukaan kulitnya. Pada saat belatung matang menjadi lalat, pria itu ada di ranjang kematiannya. Ilangan darah yang berlebihan, kegagalan organ, dan berbagai infeksi telah membuat tubuhnya lelah. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuknya. Yang dapat dilakukan oleh suami, anak, ibu, dan banyak teman pria itu, hanya lebih berdiri dan menonton saat satu persatu ribuan lalat muncul dari tubuh pria yang pernah sangat mereka cintai. Meskipun memilukan, ini adalah kenyataan menyedihkan dari apa yang kamu terima ketika kamu membuat kesepakatan dengan SCP-3063 yang secara informal dikenal sebagai lalat. SCP ini tampak seperti salah satu yang paling tidak berbahaya yang pernah ditemui organisasi, terlihat seperti lalat rumah biasa. Itu tidak memiliki sifat fisik yang luar biasa, tidak ada yang jelas untuk membedakannya dari lalat lain. Namun itu adalah salah satu entitas paling kuat dengan kemampuan nyata untuk mengubah realitas itu sendiri. Diakini bahwa SCP-3063 hanya ada dalam satu kejadian pada suatu waktu, meskipun hal ini sangat sulit untuk dibuktikan mengingat banyaknya lalat yang ada di seluruh dunia. Segera setelah satu SCP-3063 mati, yang baru tampaknya muncul di lokasi random, tentu saja ini membuat membelajari lalat sangat sulit. Sejauh yang diketahui organisasi lalat berkomunikasi dengan target manusianya secara telepati, itu mengintrogasi mereka mencoba menemukan apa yang paling mereka inginkan di dunia. Kemudian akan menawarkan hal yang tepat. Jika mereka menolak, itu akan membuat tawaran yang semakin besar, menggoda mereka dengan janji-janji yang lebih besar sampai mereka menerima. Ketika saya mengatakan ini adalah salah satu SCP paling kuat yang diketahui, saya tidak melebih-lebihkan karena lalat ini tidak berjanji kosong. Apa kamu mau menjadi jutawan? Kamu mungkin besok bangun dengan jumlah transfer bank anonim atau beberapa tiket loteri di kotak suratmu. Apa kamu mau menjadi penyanyi opera? Lain kali kamu bernyanyi di kamar mandi, kamu akan menemukan suara yang sama sekali baru datang dari dadamu. Siapa tahu kamu mungkin membiarkan jendela terbuka dan seorang agen superstar bisa berjalan-jalan di dekat rumahmu pada saat yang tepat. Apapun yang kamu katakan pada lalat tentang yang kamu inginkan, itu akan dikabulkan. Serangga kecil akan terbakar dan langsung mati, muncul di tempat lain di dunia siap untuk mulai berbicara dengan orang lain. Keinginanmu yang dijawab mungkin tidak selalu dalam bentuk yang kamu harapkan, tapi itu akan diberikan kepadamu. Sama seperti mahasiswa kita yang menemukan cinta kemanapun dia pergi selama 6 tahun berikutnya. Atau lebih tepatnya, 2376 hari. Segera setelah kamu membuat kesepakatan dengan lalat ini, jam terus berdetak. Selama 2376 hari, kamu akan bebas menikmati impianmu menjadi kenyataan tanpa pamri. Sampai suatu hari kamu bangun dengan sedikit ketidaknyamanan. Seperti sesuatu yang tumbuh di dalam dirimu telur dari 5.000 hingga 20.000 jumlahnya. Tiba-tiba akan muncul di seluruh tubuhmu dalam sistem pencernaanmu, sistem pernafasan, dan bahkan serat ototmu. Belatung kecil akan lahir yang terdiri dari semua spesies diptera yang dikenal. Mereka akan terus menggerokoli tubuhmu, makan untuk keluar dari tubuhmu, dan tumbuh menjadi lalat dewasa biasa saat mereka muncul. Kebanyakan individu meninggal karena kegagalan beberapa organ selama tahap ini, seringkali selet untuk identifikasi penyebab pasti, kematian karena serangan pada sistem pusat tubuh begitu mutlak, menghancurkan, dan cepat. Jika individu mati sebelum hari ke-2376, maka proses dihentikan dan lalat mati bersama mereka. Upaya untuk menahan SCP-3063 semuanya terbukti tidak berhasil, hingga saat ini 6 anggota organisasi SCP telah menjadi sasaran lalat. Masing-masing dari mereka telah mencoba membuat keinginan yang berbeda untuk menahan lalat, tapi masing-masing memiliki celah. Peneliti senior Elisabeth Kau meminta kematian SCP-3063, yang diinterpretasikan oleh lalat sebagai kematian manifestasi itu, terbakar dan kembali dalam wujud sama. Peneliti senior David Roberts meminta penahanan permanen SCP-3063. Lalat kemudian berdiri diam, membiarkan dirinya dibawa ke penahanan aman di bawah lokasi 63. Tapi benar saja, setelah 2376 hari sang peneliti meninggal, dan lalat itu ditemukan masih bermanifestasi di seluruh dunia. Sekali lagi itu telah menafsirkan penahanannya untuk merujuk pada tubuhnya saat ini. Seorang peneliti kemudian meminta pengetahuan tentang bagaimana SCP-3063 berfungsi, pada titik lalat terbakar, dan sebuah dokumen yang berisi semua informasi yang diketahui tentang SCP-3063. Semua yang saya katakan sekarang muncul di hadapan peneliti yang kemudian meninggal. Tes kedua dari belakang yang dilakukan oleh anggota SCP terbukti paling mengerikan. Dr. Patrick McGann bertanya kepada lalat apa itu dapat memberikan pengetahuan yang jelas dan dapat dipahami tentang SCP-3063 selain pengetahuan yang saat ini dimiliki oleh organisasi SCP. Hasil percobaan yang tepat dan yang berikutnya diberikan untuk yang termasuk rincian kematiannya sendiri yang segera dia penuhi. Entah lalat memiliki kemampuan prasadar atau mampu secara langsung mengontrol peristiwa di dunia atau keduanya. Eksperimen terakhir dilakukan meskipun lalat sudah memberikan hasil secara detail sebelumnya, Dr. Jonathan Mabry hanya bertanya apakah ada pilihan sebelum menderita emboli paru yang parah dan meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Penelitian menunjukkan bahwa SCP-3063 telah beroperasi selama lebih dari 4.000 tahun dengan bukti kasus ditemukan sejauh pemunggiman awal kanaan. Namun banyaknya peteori bahwa lalat telah bersama kita lebih lama dari itu. Kecuali upaya penahanan di masa depan lebih berhasil SCP-3063 kemungkinan akan tetap menjadi salah satu entitas paling kuat dan produktif di luar penahanan. Jadi lain kali kamu melihat lalat berdengung di sekitar kamarmu, mungkin sebaiknya kamu membiarkannya. Sekarang cek dan tonton entry line rival rahasia Dr. Bob seperti SCP-632 pikiran Arkanida yang mengganggu kalau untuk semacam alasan, ide untuk melihat lebih banyak perayap menyeramkan yang bermanifestasi dalam tubuh manusia menarik bagimu. Dan pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi sehingga kamu tidak melewatkan satu anomalipun saat kami menggali lebih jauh dalam arsip rahasia organisasi SCP. Terima kasih telah menonton!